Cara itu meninggal karena dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya si mantan tersebut. Kok papa galak banget ya? Suka mukulin mama. Sampai aku nangis ketakutan waktu kecil. Dan pada waktu itu sebuah timbul saya besar ya, saya besar. Bagaimana sih kalau kita memilih untuk mengampuni? Kira-kira sulit nggak? Mudah atau tidak? Kira-kira sulit. Kira-kira sulit. Kira-kira sulit. Kira-kira sulit. Kira-kira sulit. Cara itu meninggal karena dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya si mantan tersebut. Saya bilang, cara sudah sampai di mana? Dan pada waktu itu ternyata kok nggak ada respon ya? Saya hubungi melalui telepon. Telepon selulernya dia ternyata juga sudah tidak tersambung. Nggak aktif. Coba lagi. Sarah, kamu di mana? Nggak aktif juga. Dan saya masih berpikir bahwa mungkin Sarah ada kendala di atau mungkin ada masalah bahwa baterainya habis. Sehingga nggak bisa dihubungin. Saya masih berusaha untuk menunggu. Dan ternyata jam 10 lagi kok Sarah nggak ada kabar. Pak. Ma. Gimana putri kita, Pak? Ma. Ma. Papa udah coba BBM. Udah Papa SMS. Centang satu, Ma. Terus Papa udah coba telepon berkali-kali. Ini gimana, Pak? Aduh. Sarah gimana? Papa juga nggak tahu. Mama tenang dulu. Mama kuatir, Pak. Iya, Mama tenang dulu. Mama tunggu di sini aja. Iya. Nanti kalau Sarah pulang, Mama kabarin Papa ya. Iya, Pak. Papa hati-hati ya. Iya, Mama tunggu sini ya. Ma. Istri saya nunggu di rumah. Saya ke kelender untuk mencari Sarah. Sarah, di mana kamu, nak? Ya Tuhan, lindungilah putri saya. Semoga Sarah baik-baik dan selalu dalam perlindungan-Mu. Nah, di kelender itu saya sebenarnya ada tempat yang memang untuk janjian sama Sarah. Biasa di stasiun pengisian balbakar itu kalau saya belum sampai, Sarah sudah duduk-duduk di sana. Saya cari di sana nggak ada. Sarah nggak ada, saya pulang. Karena Sarah nggak ada ya, kita bingung nyari ke mana gitu. Karena kalau nyari ketemuan satu-satu ya kayaknya juga mustahil gitu ya. Karena udah malam juga, akhirnya kita putuskan bahwa kita lanjutkan pencarian besok. Kalau kuatir, pasti kuatir ya. Karena anak perempuan nggak pulang pasti kuatir banget. Dan saya bisa berdoa bahwa Tuhan hari ini malam ini Sarah nggak pulang. Saya nggak tahu harus bagaimana. Engkau yang tahu Sarah, engkau yang akan jagain. Itu tuas saya. Kira-kira di mana ya Sarah ya? Pak, kita jadi ke kantor polisi. Iya, Ma. Kita ke kantor polisi hari ini ya. Iya, Pak. Iya. Pak, semalam tuh ya, Mama ngimpi putri kita Sarah pamitan dan pake baju hitam, Pak. Mama! Mama kalau ngomong jangan sembarangan, Mak. Bapak tuh yakin Sarah tuh baik-baik aja di luar sana, Mak. Iya, saya agak marah sih. Karena saya masih punya keyakinan bahwa dia nggak tahu nanti Sarah akan balik. Kami kesini ingin membuat laporan, Pak. Putri kami, Ade Sarah, tidak ada kabarnya, Pak, selama 1x24 jam ini, Pak. Saya sendiri sudah berusaha, Pak, menghubungi handphonenya. Tidak aktif juga, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kami telah menemukan putri Bapak Ade Sarah. Memangnya putri saya melakukan kesalahan apa, Pak? Dia baik-baik saja kan, Pak? Saya senang sebenarnya. Senang banget. Tapi saya jadi bertanya-tanya gitu. Loh, kok yang menemukan kenapa kepolisian, ya? Sarah sebenarnya melakukan tindakan kriminal apa? Kok sampai diketemukan oleh polisi, ya? Melalui proses penyesuaian sidik jari, ciri-ciri yang kami temukan sesuai dengan Ade Sarah Putri Bapak. Polisi tertentu dinyatakan bahwa Sarah sudah diketemukan dalam keadaan meninggal. Di jalan tol, tol jur, kilometer 49 waktu itu. Kemudian saya telah menemukan istri saya. Saya bilang, Pak Oma, Sarah sudah meninggal. Istri saya diam, angis terus. Akhirnya saya bilang bahwa, udah mau nggak usah kemana-mana, tetap di kantor nanti, Pak Oma jemput. Kemudian saya jemput istri di daerah kota, kemudian dari kota sampai kita ke rumah sakit Cipto. RSCM. Kemudian kami diantarkan ke sosok jenazah yang ditutupin dengan kain gitu. Petugasnya membuka. Yang saya lihat pertama kali adalah sosok jenazah yang mukanya udah hitam, rambutnya acak-acakan, matanya udah keluar, didahnya juga sudah keluar. Saya nyatakan bahwa ini bukan Sarah. Gampu, Sarah, seserem ini nggak mungkin. Saya keluar, cakap dengan istri saya, emang ini bukan Sarah, nggak mungkin Sarah kayak gini. enggak, enggak. 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 enggak yakin itu putri kita. enggak. enggak mungkin. Tapi, Pak, kata polisi, itu anak kita, Pak. Aduh, Ma. Kalau kamu lihat, itu mukanya hancur banget, Ma. Itu nggak mungkin putri kita. Papa nggak yakin. Iya, Pak. Iya. Permisi, Pak. Gimana, dok? Ya, setelah melalui tahap identifikasi, melalui sidik jari, jenazah tersebut, memang putri bapak dan ibu. Ade Sarah. Apa itu nggak pasti, dokter? Iya, Bu. Karena identifikasi melalui sidik jari, sudah pasti valid. Kami berhasil mengidentifikasi Sarah, tidak melalui mukanya, hanya melalui tangan dan kaki, ada luka-luka kecil. Itu kan menyatakan bahwa, iya ini bener-bener salah, bener-bener nggak. Pak, Hafid saya bawa kantor polisi. Silahkan, Pak. Mari, Pak. Yuk, mari kita bawa. Kepulisan datang, Hafid di bawah, dan ternyata Hafid di bawah itu nggak pulang lagi. Tim penyidik telah pulang lagi, usahanya bawa. Pak Suroto nanti kalau Asifah datang, segera amankan. Nah, ternyata setelah Asifah ngobrol sama istri saya, saya lihat bener ada Asifah. Saya salah apa ya, Pak? Nah, kamu. Dupan saya, Pak. Ayo. Dan malam itu, Kepulisan menyatakan bahwa kedua pelaku sudah berhasil kami amankan. Hafid dan Asifah. Nah, setelah mereka berhasil di amankan, kemudian hari Jumatnya saya dimakamkan. Saya memaafkan kedua pelaku, tapi saya juga menginginkan bahwa proses hukum harus tetap ditegakkan. Pelaku disuruh memperagakan dari awal sampai akhir. Ada kan, apa namanya, emietrom, menyumpal Sarah dengan tisu, dengan pakaian, menelanjangin, ada semua di situ. Proses eksekusi itu semua di mobil. Kalau Hafid di kursi driver, Asifah di samping kirinya, Sarah di belakangnya, kemudian sampai jalan tol untuk reka ulang, membuang jenazahnya. Hafid itu kan sebenarnya masih senang untuk balik sama Sarah. Namun Sarah sudah tidak mau karena melihat ada yang tidak baik, jadi Sarah tidak suka, tidak mau. Namun si Hafidnya tetap ngotot, ingin balik. Dan Hafid itu pada saat mau balik, sudah sudah tidak punya pacar. Nah, karena Sarah diajak balik, tidak mau, Hafidnya marah. Kemudian Asifahnya merasa bahwa, kok pacar saya ingin balik ke mantannya? Akhirnya ya berduanya punya motivasi masing-masing. Kalau Hafid mungkin ingin balik, Sarahnya nggak mau, tapi si Asifah motifnya bahwa, kok pacar saya jadi mau balik sama mantannya? Jadi, motifnya beda-beda. Pelaku dium hukum semua hidup saya. Saya mau mulai hidup kembali tanpa Sarah itu bagaimana? Karena saya bayangkan bahwa, kok kehidupan saya ke depan itu udah gelap banget ya? Saya mau ngapain nggak tahu. Suatu saat nanti saya sudah tidak berdaya gitu loh. Senggak-nggaknya, orang yang mau saat 7 pertama, saya minta tolong itu adalah anak. Nah, pada saat itu nggak ada. Kehidupan saya itu kayak berakhir itu. Kehilangan partnernya, kehilangan temennya, kehilangan anaknya, saya depan dia. Nanti saya ke depannya hidupnya mau gimana sih? Itu yang saya pikirkan. Nanti ke depan saya hidup gimana? Menjalani kehidupannya, saya merasa, aduh kayaknya aku kerja buat apa ya? Dulu kalau misalnya kerja, kan ada buat anak gitu ya. itu kayaknya nggak ini lah. Ya saya manusia biasa, kehilangan semangat gitu. Jadi ya seperti itu. Putri saya itu baik, Pak. Dia nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa harus sampai seperti itu? Kok saya belum sembuh-sembuh ya? Apakah saya ke psikiater aja ya? Saya bisa memahami. Tapi ada sisi lain juga yang harus Bapak ketahui. Bapak harus jalani hidup Bapak. Bapak harus lanjutkan hidup Bapak. Dikasih ayat di Yonah 9 ayat 2 bahwa Yesus bersama murid-murid itu kan bertanya, Guru, rapi dosa siapakah? Sehingga anak itu dilahirkan buta. Dosa orang tuanya ataukah dosa anak itu? Sehingga dia dilahirkan buta. Dosa saya apa? Sara sampai meninggal. Sara dosa apa? Kami yakin kami orang berdosa. Nah sering berjalan waktu, kemudian Yonah 9 ayat 2 itu mulai sedikit saya pahami. Saya bertemu dengan pelaku pembunuhan anak saya gitu. Jadi pertama kali dia menundukan kepala, dia menangis. Kamu seharusnya tahu nak, Tuhan itu sayang sama kamu. Saya bilang gitu. Saya tuh bisa memaafkan kedua pelaku gitu. Karena ya Tuhan berkata mengampuni musuhmu. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tuhan itu memperhatikan kesedihan kita. Tuhan itu menolong kita melalui setiap pergumulan dan masalah kita. Jangan khawatir karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan akan menolong kita melalui semua masalah dan pergumulan kita, kesedihan kita. Karena kita tahu Tuhan Allah kita itu hidup. Penderitaan itu selalu ada ya. Mungkin akan berat, akan ringan. Itu beda-beda ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian melebih dari kemampuan kita semua. Pada saat mengalami ujian ini Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menyaring dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Asalkan kita dalam menghadapi punya selalu mengandalkan Tuhan. Sahabat, siapapun anda pasti ya ada perbuatan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya sebagai korban kecelakaan misalnya atau pelecehan masa kecil, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Jalan tangannya cuma dua. Yang pertama adalah kita putuskan untuk memaafkan pelaku atau kita hidup dalam kepahitan dan kemarahan. Tapi kalau kita bicara kenyataan sebagian orang sepertinya percaya bahwa dengan cara benci lalu melukai hingga kalau perlu membunuh pelaku. Karena saya korban nih wah itu kayaknya rasanya memuaskan rasa haus dari dendam kita sebagai korban. Tapi sahabat saya mau bicara satu hal dan saya mau tanyakan ini. Bagaimana jika lo ada alternatif yang saya arahkan kepada sahabat untuk mengambil jalan pengampunan? Iya. Bagaimana jika lo kita memilih untuk mengampuni? Kira-kira sulit gak? Mudah atau tidak? Lalu kalau misalnya oke deh saya ambil pengampunan. Bagaimana jalan dan usaha saya untuk bisa mengampuni orang yang berbuat salah pada saya? Nah kalau saya muruk satu gini itu kota itu gak pernah tidur. Dari pagi sampai 24 jam gitu kan itu hidup terus gitu mau cari apa yang ada? Mau minuman, mau makanan, mau narkoba, hidup happy-happy semua ada disitu soalnya. Jadi ya pas waktu itu ngekos disitu juga daerah situ. Jadi kehidupan itu ya bebas, bebas. Dan pada waktu itu karena kita lihat kan wow ini duit itu kan duit memang tempat uang gitu kan. Jadi ya mau gak mau ya kita betul-betul apa ya karena lingkungan ya jadi kita masuk lebih dalam lagi. Jadi hidup itu kalau pagi tidur ya kan sore mulai bangun beraktifitas. Nah kalau gak kita transaksi, narkoba, minum, antar yang cewek-cewek dulu kita kalau kerja gitu kan. Mereka ya maaf kata mereka kerja dancer atau bisa dikatakan penari telanjang striptis lah gitu. Jadi pekerjaan kita memang begitu. Saya memang lebih dulu ke sabu-sabu gitu loh. Yang namanya sabu-sabu itu kan gak membuat gak tidur gitu kan. Sampai pada satu titik sampai udah lihat gini nih. Bukan mau bilang apa pengaruh overdoses atau apa. Saya sudah lihat bener-bener sama kayak ada gambaran saya udah pake jubah putih. Udah mau ngantri di depan itu ada cahaya besar. Jadi kita udah tinggal ngantri. Saya sampai pada titik itu pernah ngomong begini, Tuhan jangan ambil gua disini deh. Mama, Mama, Papa sudah pulang, kita sembunyi yuk. Ya udah, kamu sembunyi aja di dalam sini ya. Udah diam aja di sini aja ya. Lantar belakang ekonomi kita ya, dulu memang orang susah. Papa hidup kerja tambang gitu kan, penambang, penambang emas tapi liar kan. Itu kan hukum berimba juga gitu kan, siapa kuat dia dapat gitu kan. Lu kenapa yang ngutang? Ya papa minum, kerjaannya minum kadang gitu kan. Pulang kadang berantem. Nah dari situ kadang-kadang waktu masih kecil saya lihat kok papa jahat ya. Kok papa galak banget ya. Sampai segitunya gitu. Suka mukulin mama gitu kan. Sampai aku nangis ketakutan waktu kecil. Gua ingat banget itu tuh. Dan pada waktu itu saya bilang, tunggu saya besar ya. Saya besar, tunggu sampai begitu. Tiba-tiba dengan waktu memang karena papa juga didikan keras gitu kan. Saya itu udah timbul sebenarnya pahit gitu loh. Tunggu, tunggu gitu. Sedangkan ruang lingkup kita itu pergaulan yang nggak baik. Ya kan? Saya ngelihat teman-teman gitu kan. Dari kelas 3 sampai saya udah mulai punya tattoo. Saya sudah mulai punya tattoo. Karena pikir begini, ah di rumah nggak ada rasa aman. Makanya pas ketemu di luar rumah sampai akhirnya beranjak dewasa-dewasa. Akhirnya jadi brutal gitu kan. Jadi sampai, ya begitulah. Singkat cerita di tahun 2006 itu, awalnya teman telpon tuh. Halo. Bro, pegang barang nggak? Gue bilang, tunggu ini orang ini gitu. Maksudnya mau, berapa duit? Dia tanya kan. Gue bilang, ya udahlah terserah lah harga teman udah lah. Ngepotnya lu mau ambil. Gue nggak bilang itu duit berapa gitu kan. Ya udah, tiba-tiba ya udah kita ketemu di mana nih? Dia bilang, ya udah kita mau arah kemayoran aja ya. Dia ngomong begitu. Aku bilang, ya udah kita ketemu di Masjid Akbar aja ya. Di bundaran kemayoran situ. Ya udah aku jalan. Jadi aku masukin di dos rokok gitu kan. Barangnya aku jalan. Dalam nama Yesus. Karena memang gini. Aku sebenernya takut Tuhan gitu. Tau gitu loh. Dididik dengan sekolah minggu awal-awal gitu kan. Pas aku jalan itu. Bro, lu dimana? Ini udah dekat gitu ya. Orang Nado kan. Kok nggak ada gitu. Lu dimananya gitu loh. Ini udah di dekat Akbar katanya. Di benar. Kok nggak ada? Ah udah feeling ah. Ini udah nggak bener kayaknya ini nih. Tapi ya namanya berteman. Ya udah lah. Bro, gue muter sekali lagi ya. Muter lah kita sekali lagi. Bro, lu tau tempat nasi uduk nggak? Di sebelah samping apa. Bundaran gitu kan. Oh iya, gue tunggu situ ya. Ya udah. Tunggu lah di situ. Eh, Nol. Eh. Makan dulu makan-makan. Itu ojek lu udah pesen makanan belum? Udah lu kasih sarapan? Udah lu makan dulu. Udah lu makan dulu. Mas. Nasinya dong satu. Pak. Sini. Makasih pak. Sudah kenyang. Udah bilang begini ke dia. Duduknya di samping kiri gitu. Santai aja bro santai santai. Makan-makan pesen makan. Gak bisa bro gue lah. Makan, makan, makan. Pesen makan gitu kan. Pesen lah nasi uduk makan. Susah banget kan. Lagi kencang. Dia makan. Sambil makan ngobrol-ngobrol. Duit lu tari mana gitu kan. Oh gini-gini. Ya udah taruh aja samping gue. Tapi sambil makan-akan. Ini barang lu ntar lagi gue ambil gitu kan. Duit dulu. Barang udah ada. Tapi pada waktu itu aku bilang begini. Ntar barangnya gue ambil ya. Duitnya gue ambil. Gue bilang dulu tunggu sini lah. Jalan gitu lewat di polsi kemayoran. Jadi kita putar belakang tuh. Tiba-tiba pas muter satu kali. Berhenti. Eh kok ada motor di belakang gitu. Gue berhenti dia berhenti. Pas udah jalan begitu. Gue mau coba lagi liat. Eh dia berhenti. Ah bahaya. Pas yang barang itu gue buang gitu ke got gitu kan. Didekat halte kemayoran itu tuh. Pas play over turun. Ketemu ada halte barang gue buang. Ternyata yang di belakang itu yang mungut. Yang busur itu. Petugas. Pas mau jalan begini. Itu ada dua mobil. Ada empat motor apa. Udah kayak di film-film punya. Box office punya lah. Udah punggang dong. Udah main senjata. Udah sali-sali begini. Karena aku pikir kan. Nggak mungkin lu bakal tembak. Nggak mungkin gitu. Pas jalan lah. Terakhir itu bener-bener dia. Deng. Kena di pelak gitu kan. Pake pelak besi. Wah udah bener tembak. Ya udah langsung jatuh lah disitu. Disitu langsung diangkat. Kamu ini udah barang bukti. Mana barang yang ada pak. Satu bawa. Ini barang yang dia. Jadi ya satu kesimpulannya. Udah selesai hidup gue. Udah. Sama kayak udah runtuh. Udah. Udah. Abis. Mau janganpun pikir apa. Barang-barang semuanya. Abis udah. Semua apa yang dimiliki itu. Sementara. Udah. Abis semuanya. Sampai ke kantor polisi. Nah ketika saya masuk dalam penjara pada waktu itu. Ya udah. Udah pikir kan. Udah. Selesai semua itu tuh. Dalam pikiran yang pertama ya. Stres ya pasti ya. Nah. Jadi udah berpikir ya. Tuhan tolong gue gak tau caranya bagaimana. Gue gak tau dengan bayar harga kayak bagian. Sakitnya kayak bagaimana gitu loh. Tuhan tolong Tuhan. Tapi pada waktu itu bener-bener Tuhan udah. Nyerah. Capek. Gitu loh. Yang saya bersyukurnya gini loh. Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena banyak teman-teman saya yang bener-bener udah gak ada kesempatan bro. Di dalam penjara saya dengar ini meninggal. Ini dipanggil orang. Dipanggil. Mati apa kecelakaan. Tabrakan. Mati saling tawuran. Mati ditikam. Saya bilang Tuhan thank you Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat gue. Masih ada tiket yang Tuhan sediain satu untuk gue. Pertobatan gue. Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang saya alami yang saya rasa. Kayak ada seorang bapak yang meluk gitu loh. Sama kayak dengan bahasanya yang gak dikatakan gini. Gue ada sama lu. Aku ada aku gak biarin kamu gitu loh. Kalau ingat Tuhan ingat kebaikan Tuhan wow. Maksudnya wah terlalu baik bro. Mau bilang bilang makanya pada waktu itu. Cuman kayak rasakan pelukan Tuhan. Tuhan gak banyak ngomong. Disitu saya merasa aman banget gue Tuhan. Yang tadinya saya udah binasa. Gak ada harapan. Iya kan. Kayaknya ini udah neraka yang menganga di depan saya nih. Udah berapa kali overdosis mati. Terhindar dari penikaman-penikaman. Kok Tuhan masih kasih kesempatan buat gue ini. Yang kayak begini nih. Itu udah kayak tercampur semua tuh. Satu ada rasa penerimaan. Ada rasa kasih. Bagaimana itu. Maksudnya ngerasa banget gitu kasih sayang Tuhan. Makanya ketika ada pelukan udah gak bisa kata-kata apa. Udah basah air mata aja udah. Mau ngomong apa lagi nih udah ada jawaban kayak langsung nih dipeluk gitu loh. Saya coba bangun-bangun saya baca Alkitab. Yang pertama kali yang itu dapat itu aku buka. Yang belum dari kejadian itu Yohanas 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepada aku. Percaya itu perlu tindakan Mel gitu. Kan kita udah dengar hamba-hamba Tuhan yang melayana di penjara. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Lu mau percaya gak? Ya Tuhan aku percaya. Tiba-tiba bener dalam pujian penyeman itu ada kuasa. Kuasa yang melepaskan, memulihkan, menyembuhkan. Dari dalam penjara disitu bener-bener saya bertemu secara pribadi dengan pribadi yang namanya Yesus itu. Yang tadinya saya mengenali Yesus itu baik hanya dengar dari kata orang. Tetapi bener-bener ketika saya mengalami Tuhan. Saya bilang wow bener Tuhan itu baik. Kan saya 2 tahun 3 bulan di dalam penjara. Bersihnya 2 tahun 3 bulan. Dan pada waktu itu di dalam penjara memang saya udah janji. Dan ini saya pegang terus. Saya tetap jalani. Saya bilang Tuhan pakai saya bukan sebagai napi. Dalam penjara pakai saya untuk sebagai pelayan. Dan puji Tuhan dari tahun 2009 melayani penjara. 12 penjara yang ada di Jabodetabek. Dan ini terus kami mau tetap setia. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera itu loh. Apa yang Tuhan udah buat dalam hidup kami. Yang kami mau juga menjadi suratan krisis yang terbuka. Menunjukkan ke orang lain bahwa jangan takut untuk hari-hari ini gitu loh. Ada Tuhan. Jangan khawatir. Ada Tuhan. Kan Tuhan udah bilang kan dalam Ibranit. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan kalau berjanji Tuhan pasti tempatin janji bro. Akhirnya ini terus yang membuat setia. Kami terus komitmen dalam penjara. Kami misi pedalaman anak jalanan. Kami terus tetap komitmen. Biar lebih banyak orang bisa lihat bahwa ada Yesus yang hidup. Sahabat pengampunan itu adalah buah dari kehidupan kita di dalam Kristus. Yang mana Kristus telah lebih dulu mengampuni kita. Itu sebabnya tertulis. Ini ayat yang menurut saya tepat untuk menggambarkan pengampunan yang ada pada kita. Berbagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan menerima belas kasihan. Tercatat dalam Matius pasangan kelima atau yang ketujuh. Mungkin ada yang berpikir atau berpendapat seperti ini. Oh sepertinya mengampuni orang lain itu adalah sarana untuk mencapai tujuan kita ya. Oh sebentar dulu. Apakah Yesus pernah berkata jika lo kita mengampuni orang lain maka Allah akan mengampuni kita. Ingat sahabat pengampunan Allah itu tidak pernah menjadi hadiah atau sesuatu yang telah kita lakukan. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kita dan Allah mengampuni kita dengan cuma-cuma. Jadi ucapan bahagia yang saya sampaikan tadi itu untuk memberitahukan kepada sahabat semua. Seperti apa sih kehidupan yang bisa dilihat dari seseorang yang dikatakan pengikut Kristus sejati. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 6 ad 12 bagian dari doa Bapak kami. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Ya ini doa yang menurut saya sangat-sangat penuh dengan kuasa karena doa ini langsung diajarkan oleh yang punya surga ketika ia ada di dunia. Yaitu Allah inkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus yang berkata demikian. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya sahabat sudah banyak yang masuk permintaan doa dan pesan-pesan khusus di beranda media sosial kami. Dan untuk sahabat saya ingatkan sahabat juga bisa langsung loh didoakan dengan menghubungi langsung sahabat doa empat. Karena kami siap melayani sahabat semua. Dan saat ini saya rindu sekali untuk mendoakan sahabat. Mari taruh tangan di dada dan percayalah doa ini akan mengubah apa yang selama ini menjadi beban di dalam hatimu. Tuhan Yesus engkau melihat setiap keadaan hati para sahabat yang engkau sudah tunjukkan untuk bisa menyaksikan, mengikuti. Dan saat ini mereka berdoa bersama-sama dengan hambamu ini. Aku berdoa Tuhan bagaimana kiranya karya pengampunan itu boleh bekerja di dalam hati mereka dan mereka menjadi perantara kasih Tuhan. Sehingga mereka mampu melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Mengampuni masa lalu mereka. Mengampuni diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengasihani diri mereka sendiri. Tetapi mereka berbelas kasih. Karena mereka sudah menerima terlebih dahulu belas kasih Tuhan. Dan aku berdoa mereka tidak lagi merasa tidak nyaman. Tapi mereka merasa bahagia. Dan mereka yang saat ini mengakui engkau sebagai Tuhan yang juru selamat. Sahabat ikuti kata-kata saya. Saat ini aku membuka hatiku dan aku mau mengakui. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Dan satu-satunya penolong dalam hidupku. Dan saat ini hatiku sudah dipulihkan. Dan aku bisa melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakitiku selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yes, jangan lupa hubungi sahabat 24. Oke habis ini karena sahabat pasti akan merasa apa ya. Mau juga dong didoain terus dan mungkin saja. Pengen dong kenal dengan pribadi Yesus. Hubungi sahabat 24. Sahabatku Suroto dan Melki mengalami pembebasan dari ketidaknyamanan yang terjadi di masa lalu. Ketidaknyamanan yang menyeret pada perilaku dosa. Puji Tuhan kan Tuhan bisa memakai orang-orang terdekat mereka. Dan akhirnya mereka bisa selamat. Nah seperti mereka juga sahabat juga bisa mengalami itu. Bagi sahabat yang membutuhkan informasi untuk membantu pertumbuhan iman sahabat. Maka sahabat bisa kunjungi www.jawaban.com Jawaban.com hubungnya jadi situ untuk mendapatkan artikel-artikel tidak hanya menarik tapi juga memberkati. Jangan lupa follow terus dan subscribe media sosial kami. Supaya informasi terbaru dari kami sahabat dapatkan. Jadi sahabat selalu ingat bahwa mulai sekarang di dalam Tuhan sampai seterusnya pasti ada solusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!